Intro Sebagai kota yang dibelah oleh Sungai Musi, Palembang terus berbenah agar tampil cantik. Di tengah derasnya modernisasi, perahut tradisional KT tetap bertahan melayani pergerakan orang dan barang di kota yang berjuluk Venesia dari timur. Di Palembang, Sumatera Selatan terdapat mode transportasi unik. Di kota yang dibelah Sungai Musi itu, ada perahu penumpang khas bagi warga setempat. Namanya perahu KT. Ya, saat ini saya sedang berada di Dermaga, Pasar 16, Silir Palembang. Saya akan mencoba naik perahu ketek untuk menyusuri Sungai Musi dan melihat sensasinya seperti apa. Ayo! Di masa lalu, perahu ini dikayu. Namun kemudian dayung diganti dengan mesin yang berbunyi tek-tek-tek sehingga Wong Kito menyebutnya sebagai perahu ketek. Nah, enaknya menyeberang atau mau keliling wisata menggunakan perahu ketek ini, kita akan disuguhi dengan lalu lintas yang ada di Sungai Musi ini termasuk kapal besar, pengangkut batu bara, dan tentunya jembatan ampera yang ada di belakang saya ini. Selain itu, kita juga disuguhi sensasi dengan arus sungai yang membuat perahu ketek ini bergoyang-goyang. Alat transportasi ini sudah sangat lama ada di sana. Salah satu tukang perahu, Yusuf Muhammad misalnya, sudah 40 tahun menjadi penarik ketek. Bersama sejumlah rekan-rekannya, ia biasa mangkal menunggu penumpang di dermaga 16 ilir. Para penarik ketek di satu dermaga di Palembang biasa berasal dari kampung yang sama. Begitu juga dengan Yusuf Muhammad. Semua temannya yang mangkal di dermaga 16 ilir berasal dari kampung 5 Ulu, Palembang. Yusuf biasanya mulai menarik ketek sejak pukul 7 pagi dan baru pulang pukul 5 sore. Selain menyeberangkan orang dari seberang Ulu ke seberang ilir atau sebaliknya, mereka juga melayani wisatawan yang hendak ke Pulau Kemarok. Bila mendapatkan orang yang ingin ke Pulau Kemarok, menurut Yusuf disitulah mereka bisa membawa pulang uang agak lebih. Kalau usus nyeberang-nyeberangannya paling-paling 80-90 ribu lah. Tapi kalau ada jalan-jalan ke Pulau Kemarok, ya tergantung tadi. Kalau umpah mau 200, ya mungkin 150 lah tegak baliknya. Karena kan potong minyak, ya untuk belanja makan, ya situ belaan. Saat ini keberadaan perahu ketek agak tergerus dengan speedboat, terutama kecepatan. Dengan speedboat, Pulau Kemarok bisa ditempu dalam waktu hanya 30 menit pergi pulang. Sementara menggunakan ketek, bisa sampai 1,5 jam. Lajunya yang tidak cepat terlebih ketika melawan arus sungai, membuat orang lebih memilih speedboat ketika ingin berwisata ke Pulau Kemarok. Meski begitu, mereka tetap memiliki pelanggan setia. Kalau naik kendaraan, ini lemah naik ketek. Iya, sampai ke tempat nganian. Oh, di tempat yang memang di pinggir, dari pinggir sungai. Terus, enggak matuh kayak gini? Tidak, enggak takut, karena sudah lama. Keberadaan mereka mendapat perhatian dari pemerintah setempat, selain memberikan pembinaan dan dermaga yang layak bagi penarik perahu ketek, pemerintah setempat juga berencana menjadikan perahu ketek ini menjadi perahu wisata. Ketek ini memang menjadi sarana terpaksa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nyaman, tertib, dan memberikan api keselamatan. Dan juga, kedepannya, menjadi anggota untuk pengembangan paru wisata air di Kota Palembang. Menyetir perahu ketek dibutuhkan keterampilan ala bisa karena biasa. Bayangnya menyetir mobil, kita harus memperhatikan lalu lintas di sekitar. Terlebih bila ada kapal besar atau speedboat yang bisa menatakan gelombang ombak sehingga perahu ketek akan terasa lebih bergoyang. Ya, sekalian saya sudah berada di Sungai Fungsi. Saya ingin tahu bagaimana sih cara menyetir perahu ketek ini. Pak, ajarin saya, Pak, ya. Belajar naik ini. Oke. Lepat mana, Pak? Sini, Pak, ya? Oke. Perahu ketek memang kalah dengan transportasi yang saat ini serba cepat. Namun perahu tradisional ini tetap menjadi gantungan hidup ratusan kepala keluarga untuk mencari rezeki di Sungai Musi. Dono Purwanto, Beni Apriadi, Palembang, Sumatera Selatan.